Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat Tetap dalam keadaan bugar Dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa Amin, amin, ya Rabbul Alamin Dan saya mengingatkan di masa pandemi COVID-19 Ini atau virus corona Teman-teman tetap menjalankan protokol kesehatan Dengan menggunakan masker, sering bercuci tangan Sama tetap jaga jarak dalam kerumunan ataupun dalam keramaian Tetap pada protokol kesehatan ya Untuk menjaga kesehatan kita Nah, kali ini kita akan belajar tentang permainan bola volley Oke, permainan bola volley ini apa? Yaitu di mana permainan ada dua regu atau dua kesebelasan Atau dua tim yang saling berhadapan Di mana satu regunya itu masing-masing enam orang Oke, permainan ini menggunakan bola besar Pastinya Itu bola volley Dan karakteristik permainan ini adalah Yaitu bola melambung di udara Atau di atas net Tetap dalam keadaan di udara Dan untuk perkenaannya Anggota seluruh tubuh kita Nah, untuk bola volley itu Jadi bebas menggunakan apa saja Tetapi Tidak ada pukulan ganda Maksudnya pukulannya dua kali Tidak ada Jadi hanya sekali saja Dan tidak sampai memantul pada lantai Atau garis pertahanan lawan Dan ini juga Dalam permainan bola volley itu maksimal tiga kali Apa sih yang tiga kali maksudnya? Yaitu pada saat menerima bola Hanya tiga kali umpan saja Kepada teman maksimal ya Tidak lebih Kalau lebih berarti poin untuk lawan Seperti itu Nah, untuk tekniknya ada apa saja Yaitu ada servis Ada servis atas servis bawah Ada passing Sama passing atas passing bawah juga Terus ada Kita akan belajar smash Bagaimana cara melakukannya smash Dalam permainan bola volley Dan juga ada blocking Atau bendungan Untuk menahan smash atau serangan dari lawan Bagaimana cara melakukannya? Yuk kita simak sama-sama Oke Sekarang kita akan Ini bolanya Sudah ada di tangan saya Kita akan belajar Bola volley Yaitu servis Servis ini dilakukan Untuk memulai pertandingan Ada berapa macam servis Yang kita akan pelajari hari ini Adalah servis bawah Dan servis atas Yaitu servis bawah itu seperti apa Melakukannya cukup mudah Pertama kita buka kaki selebar bahu Ingat ya analisis geraknya Buka kaki selebar bahu Kita tarik kaki ke belakang Kaki kanan menjadi tumpuan di depan Dan melakukannya di belakang garis Di belakang garis pertandingan ya Garis lapangan Sorry Garis lapangan Di belakang garis lapangan Ibaratkan saja ini garis Garis depan saya Saya di belakang Kaki dibuka Kaki dibuka Seperti ini kakinya Di tangannya Megang seperti ini Nah ini tampak depan ya Dan untuk melakukannya Tangan yang kanan siap untuk menyambut bola Dan lambungkan Maksimal 30 cm saja Atau kurang lebih Minimal atau minimalnya kurang lebih 30 cm Seperti ini Nah Jadi pada saat ini Siap Dengan gerakan follow through-nya Nah Dengan diikuti Seperti itu ya Jadi Nah Perkenaannya Di lengan Oke Kita coba Gerakan tanpa bola dulu ya Seperti apa Keluar kaki selebar bahu Lari ke belakang Pegang bola Arah ke depan Tangan luruskan Tangan kiri Lambungkan Langsung Nah Seperti itu Diikuti dengan kaki Kedepan Oke Coba ya Kita coba Siap Nah Seperti itu Oke Usahakan Ini bola Sampai melewati Melewati net ya Contoh lagi ya Ini tampak depan dulu ya Nanti kita tampak samping Siap Nah Itu contoh Usahakan Arahkan bola Sampai ke daerah lawan Lewati net Oke Contoh Coba dari samping ya Kita Seperti ini Sama Kita dari samping ya Lihat Gerakannya Lambungkan Langsung Disambut oleh Tangan kanan kita Nah Lagi Coba Eh mas Maaf Sorry Itu tadi Salah Contoh yang salah Jadi Tetap Relax Nah Saya akan sampai Daerah lawan Itu adalah Service Bawah Sekarang Kita akan Belajari Service Atas Bagaimana Cara Melakukannya Cukup mudah Service Atas Sama dengan Service Bawah Yaitu Siap Kaki kita Buka kaki Selebar Bahu Tetap Relax Dan Agak Condong ke depan Badannya Siap Untuk Melambungkan Bola Kalau ini 60 cm Melambungkannya Kurang lebih 60 cm Tidak terlalu tinggi Juga Jadi kita Siap Nah Untuk Lebih Kita Lebih Terbiasanya Coba Coba dulu Seperti ini Nah Coba Jadi Jangan dulu Dipukul Lambungkan Tangkap Lambungkan Tangkap Lagi Lambungkan Tangkap Supaya kita Terbiasa Saat Perkenalan bola Perkenalan bolanya pun Dengan telapak tangan Untuk service atas Oke Nah Bilihat ya Tampak samping Coba Kita belajar itu Dulu Seperti itu Dulu Seperti ini Nah Oke Kita coba ya Coba Sama juga Harus melewati Net Untuk sampai ke daerah lawan Coba ya Kita Lambungkan Nah Seperti itu Benar atau salah Coba ya Kita analisi sulang Jadi Sama Ikutin follow through Jadi Oke Usahakan Sampai ke daerah lawan Tuh Nah Itu ya Perkenalan dengan Telapak Tangan Nah Itu adalah Kita mempelajari Mas Itu adalah Kita mempelajari Tentang Service Baik service Bawah Dan service Atas Berikutnya Kita akan Mempelajari Serve Eh bukan Bukan service Sorry Jadi kan sudah ya Service bawah Sama service atas Sekarang kita Passing Passing ini Tujuannya adalah Mengoper Kepada teman kita Supaya bola Tidak terjatuh Sampai ke lantai Bagaimana Cara melakukan Passing Ada dua Cara melakukan Passing Yaitu Passing bawah Dan passing Atas Bagaimana Rangkaian geraknya Nih Kita simak Sama-sama yuk Untuk Passing bawah Kita mulai terlebih dahulu Dengan posisi siap Oke Kita tanpa bola dulu ya Teman-teman Siap Kita buka kaki selebar bahu Kedua lutut ditepuk Bandar agak condong ke depan ya Pada saat ditepuk Kedua tangan Nah Kepelkan Mengarah ke depan seperti ini Ikuti dengan Mengeper lututnya Nah Seperti itu Oke Nah Hayunkan ke depan Setelah hayunkan Tetap Tangannya lurus Tidak bengkok Tidak bengkok Seperti ini Tetap lurus Pertahankan Kalangi ya Satu Dua Tiga Empat Lagi ya Satu Dua Tiga Empat Oke Nah Sekarang kita dengan bola Saya contohkan dulu Saat bola datang Saya minta tolong Saat bola lambung datang Posisi kita Sudah siap Seperti ini Nah Lurus Saat bola datang Langsung kita siap Nah Itu ya Perkenaan Di lengan kita Jangan di Ini contoh yang Salah Coba lagi Nah Tidak ditekup Tapi Diluruskan Sekali lagi Sorry Salah Nah Kalau bisa langsung Lemaskan Seperti itu Posisi badan kita Sudah siap Kunci Siap Datang bola Kita over ke lawan Maaf Kita over ke teman kita Yuk lagi Sekali lagi Siap Nah Kurang lebih seperti itu Untuk gerakan Passing bawah Oke Bisa dipahami ya Tadi service sudah Kita passing sudah Oh ya Satu lagi Passingnya Passing atas Nanti kan udah ya Passing bawah Passing atas itu Seperti apa Sama Passing atas Melakukannya Posisi kita siap lagi Buka kaki kita Selebar bahu Siap Kaki kedua lutut Tangan kita mengharap Ke atas seperti ini Sambut dengan tangan seperti ini Pada saat gerakan terakhirnya Nah Arahkan keluar Sambil jinjit Nah Seperti itu Coba Contoh Contohnya ya Saya Nah Kerenan bolanya Lihat Senyamannya teman-teman Kalau saya Seperti ini Nah Nah Oke Coba Nah Coba Saya akan Minta tolong Ya Lampungkan bola Pada saat bola datang Sorry Ulangi ya Tadi salah Tuh Eh Sorry Sorry Tuh lagi Nah Arahkan ke depan Saat bola datang Siap Lagi Bola datang Posisi kita sudah siap Seperti ini Nah Seperti itu untuk Teknik-teknik Passing Tadi sudah service Ada passing Sekarang kita Belajar Yang berikutnya Yaitu apa Gerakan Smash Seperti apa Gerakan smash Yuk kita simak Sama-sama videonya Baik Kali ini Tadi sudah ya Kita belajar service Dan passing Kali ini kita akan Belajar smash Bagaimana cara Melakukannya Nah Smash ini Gerakan yang cukup Kompleks Kalau dilihat dari Rangkaian geraknya Seperti apa Jadi teman-teman Harus bisa Bisa Melakukannya dengan Perlahan Set by step Jadi Saya contohkan ya Untuk Jarak 2-3 langkah Sebelum net Jadi bahkan Disini ada net Jadi saya Berlari Saat bola datang Dilampungkan Gerakan kakinya 1-2 Nah Pada saat lompat Ikuti dengan Ayunan Kedua lengan Ingat ya Untuk smash Tidak Seperti ini tangannya Contoh ya Ini contoh Nah Itu benar atau salah Salah ya Salah ya Sudah pasti Karena Hawatin nanti Mencederakan teman Mencederakan teman-teman Gitu maksudnya Saat melakukan Jadi pada saat Melakukannya Tangannya Follow turnya Ke bawah Contoh Siap Di 2-3 langkah Menghadap net Sebelum net 2 Nah Bola datang Misalnya dari sini Contohnya 1-2 Siap Seperti itu ya Jadi 1-2 Nah Nah Ayunkan Nah pada saat Mendarat ya Pada saat Mendarat Jangan terlalu Kaku Banyak kan Banyak yang kaku Nah Tidak Tapi Itu malah Bahaya Untuk Ototongkai kita Jadi Itu 2 Nah Mengeper saja Jongkok saja Abis melakukan smash Nah Seperti itu Nah Bagaimana bola Dengan bola Yuk kita coba Tampak samping ya Coba Sebentar Yuk kita coba Oh Maaf Kejauhan Bayu Siap Nah Itu saya tidak Smash Ini perkenaan pada Bola saja Lagi Seperti itu Ditapak tangan ya Lagi Coba Gitu Pada saat Mendarat Jangan lupa Untuk Mengeper Coba ya Itu contoh Jadi Mengeper Oke Itu adalah Gerakan Smash Kita sudah Tiga ya Tadi pelajari ya Service Passing Dan juga smash Selanjutnya Ada apa lagi Kita akan belajar Block Atau bendungan Seperti apa Yuk kita simak Sama-sama videonya Baik Baik Kali ini Kita Belajar Bendungan Blocking Dalam permainan Bola Gimana nih Masih fokus gak Fokus dong Harus tetap Kita harus tetap Jaga fokus kita Supaya kita Belajar dengan Teknik yang baik Dan benar Untuk gerakan yang terakhir Teknik terakhir adalah Blocking Membendung serangan lawan Ini digunakan untuk Apabila lawan melakukan Smash Kita Menahannya di depan net Nah Seperti apa Mudah Dekat dengan net Contoh disini ada net Tinggal Kita berdepan net Nah Ada jokok Langsung lonceng Nah Seperti itu Oke Itu Gerakannya Mudah Lompas setinggi-tingginya ya Jangan nanggung Kalau bisa Tangan kita Melebihi sampai net Supaya bola itu Tidak mudah Untuk berada di Darah kita sendiri Supaya lawan Supaya serangan lawan Bisa kita Bisa kita Tahan Ingat ya Lakukannya Rapat Nah Pada saat seperti ini Tangannya diayunkan Biar Oke Itulah teknik Bendungan Cukup mudah dilakukan Kita lompas setinggi-tingginya Supaya serangan Dia lawan Kita bisa bendung Atau kita bisa block Baik Saya rasa cukup Untuk pembelajaran permainan Bola-bola Bola-bola Foli hari ini Apabila Teman-teman Merasakan kesulitan Jangan menyerah Tetap dilakukan Secara rutin Jangan Sekali dua kali Lakukan bersama teman-teman Di rumahnya Masing-masing Atau dipelajari Tanpa bola Seperti ini Biasakan tangan kita Untuk Tetap Pada posisi siap Badan kita Oke Saya rasa cukup Terima kasih telah Menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kunjungi sosial media lainnya Seperti Website kami Di pkbmalkata.com Facebook PKB Malkata Manajaya Instagram PKB Malkata Subofficial Dan terima kasih telah Klik video ini Jangan lupa like Comment Share And subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu Terhadap channel ini Enjoy the video PKB Malkata Terima kasih telah menonton